Intro Ya oke apa kabar Saudara-saudara semua senang berjumpa kembali dengan anda Oke kali ini kita akan kupas tuntas tentang penyebab mesin motor itu cepat panas ya Ataupun overhead Karena jika mesin motor itu overhead Maka pada saat mesinnya sudah panas Maka tenaga motornya itu menjadi hilang ya Atau tenaga motornya itu menjadi drop Mungkin disini ada beberapa sebab tentang penyebab mesin itu overhead Salah satunya itu satu kompresi Kompresi yang terlalu padat itu menyebabkan motor itu mesinnya overhead Dua yaitu kebanyakan kerak ya Kerak banyak yang mumpuk di ruang bakar Itu penyebab mesin overhead juga Selanjutnya yaitu pembakaran yang lambat Dikarenakan pengapian yang kurang maju Itu penyebab overhead juga Selanjutnya itu settingan bensin Settingan bensin yang terlalu kering Ataupun settingan karbulator yang terlalu irit Itu penyebab overhead juga Selanjutnya itu Kesalahan dalam memilih busi Itu penyebab overhead juga Selanjutnya yaitu Pemilihan oli yang kurang cocok Jadi oli yang kurang cocok dengan mesin Itu penyebab overhead juga Dan ada juga mesin yang overhead itu Dikarenakan mesinnya itu tidak bertenaga Sehingga dipaksa teriak Ditanjakan dengan beban berat Itu penyebab overhead juga Ada sebagian motor yang overhead Dikarenakan motornya itu baru turun mesin Pas naik mesin setelah di quarter Maka pistonnya masih seret Di situ overhead Dan itu akan sembuh dalam beberapa hari Dan mungkin ada juga Yang setelah di quarter Maka overhead terus Dikarenakan quarteran yang miring Dan ada juga mesin yang overhead itu Dikarenakan kesalahan dalam Perawatan motor itu Contohnya ada Yang menggunakan pendingin kipas Seperti minyobit dan yang lainnya Yang kipasnya dicabut sudah jelas Itu menyebabkan mesinnya itu overhead Dan ada juga motor yang menggunakan radiator Seperti CBR, Pixen, dan MF Dan karena air radiatornya itu tidak bersirkulasi Itu menjadikan overhead juga Jadi banyak sekali untuk penyebab overhead ini Dan setelah ini mungkin Saya akan jelaskan satu persatu secara mendetail Agar mesinnya itu Untuk yang memiliki motor Yang mempunyai mesin overhead Bisa memperbaiki sendiri Atau bisa menuntaskan masalahnya Dan oke kita bahas Satu persatu Jadi di sini kita akan bahas secara mendetail Tentang penyebab mesin motor itu cepat panas Ataupun overhead Dan kita juga di sini akan bahas tentang cara mengatasinya Jadi setelah kita mengetahui beberapa penyebabnya Kita itu harus bisa mengatasi Atau menyelesaikan permasalahan mesin yang overhead Jadi kita itu tidak usah kebingungan lagi Untuk memperbaiki Apa sih penyakitnya untuk mesin motor overhead itu Dan oke seperti tadi yang saya jelaskan Yang pertama yaitu penyebab mesin overhead itu Yaitu kompresi yang terlalu padat Jadi sudah kita ketahui bahwa kompresi itu Menimbulkan panas ya Kompresi itu udara yang ditekan oleh piston Sehingga jika Tekanannya itu lebih tinggi Kompresi lebih tinggi Sudah jelas itu menghasilkan panas berlebih Khususnya untuk motor yang sudah bore up Berarti Jika kompresinya lebih dari 12 Itu akan menjadikan motor itu overhead ya Jika settingan yang lainnya tidak mendukung Dan untuk motor standar Biasanya mesin overhead itu Yaitu kompresi naik Diakibatkan kebanyakan arang pada ruang bakar Sehingga Banyak bahan bakar yang menyerap pada arang Bahan bakar masuk Banyak yang menyerap pada arang Itu bahan bakarnya jadi kering Dan juga Jika arang ini memenuhi ruang bakar Maka kompresinya itu akan naik ya Walaupun itu pada motor standar Jadi untuk mengatasinya Jika kompresi terlalu padat itu Untuk motor bore up Seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya Yaitu perbedaan rumus kompresi Korek harian Rodres Dan drag Jadi jika kompresinya terlalu padat Kita bisa memapas di bagian pistonnya Ini pistonnya jenong Kita bisa papas sebagian Dari pistonnya Misalkan kita ukur Kita buret Lalu kita kurangi 1-2 cc Bisa juga kita Mengurangi kompresi Dengan cara Kita buret dulu Misalkan ini berapa cc Lalu kita lebarkan Sequishnya Ataupun kita Tuner Disini bisa Jika tangan kita sudah mahir Bisa kita tuner Kita lebarkan Bentuk Ruang bakarnya Itu juga bisa Mengurangi kompresi Sama ya untuk motor 2 tak Dan untuk motor 4 tak Itu sama Berarti Untuk motor 2 tak juga Kita Jika mengurangi kompresi Berarti kita bisa Merubah Dari ruang bakar Disini Misalkan jika kita tangannya mahir Untuk mencuner Kita bisa lebarkan disini Sedikit Nanti diburet lagi Dan Itu untuk motor Yang sudah bore up Ataupun Untuk motor yang sudah Diganti pistonnya Tetapi Untuk motor Yang masih standar Jika kompresinya terlalu padat Dan banyak Terbentuk Arang pada ruang bakar Sudah lama Tidak bersihkan Semisalkan 100 tahun Mesinnya itu Tidak dibongkar Itu sudah jelas Mesinnya itu Pasti sudah banyak Keraknya Berarti kita tinggal Bongkar Servis Dan bersihkan Untuk ruang bakar Dan pistonnya Itu untuk motor standar Cukup dibersihkan Keraknya Untuk mengurangi Kompresi Oke dan selanjutnya Yaitu Penyebab Mesin overhead Ada juga Yaitu Settingan Karbulator Motor yang terlalu kering Mungkin untuk motor Yang sudah dirubah Karbulatornya Untuk settingan yang kering Bisa kita ganti Pilot jet Atau main jetnya Kita naikkan Sekitar 5 angka 5 step Dari standarnya Semisalkan Nomornya 105 Untuk main jet 105 Kita bisa naikkan Ke 108 Sampai 110 Dan untuk pilot jet Semisalkan 38 Kita bisa naikkan Ke 40 Ataupun 42 Itu Untuk motor yang sudah Robahan Dan untuk motor standar Yaitu Tidak usah dirubah Untuk main jet Pilot jet Jika untuk motor standar Cukup kita bersihkan Karbulatornya Jika ada yang mampet Dan Arang pada ruang bakar Itu pun Menjadikan settingan Karbulator itu Atau settingan bensin itu Menjadi kering Karena Sudah jelas Jika Ruang bakar itu Penuh dengan kerak Penuh dengan arang Jadi Banyak bahan bakar Yang masuk ke dalam Ruang bakar ini Yang menyerap pada arang Disini Maka disitu Campuran bensinnya Menjadi berubah Karena banyak yang menyerap pada arang Itu settingan bensinnya Menjadi kering Dan mesinnya jadi overhead Dan selanjutnya Yaitu Penyebab mesin overhead Yaitu Pembakaran yang lambat Pembakaran yang lambat Contohnya seperti ini Untuk pembakaran yang lambat Contohnya seperti ini Pada saat Piston naik ke atas Melakukan kompresi Dan disini Pada saat hampir Mencapai puncak piston Busi memercikan api Dan melakukan Proses pembakaran Bahan bakar Disini Dan pada saat piston Mencapai puncaknya Ternyata bahan bakar itu Belum terbakar semua Karena Pembakarannya Lambat Dan piston keburu Turun lagi ke bawah Dan Disini masih melakukan Proses Bahan bakar yang tersisa Bahan bakar yang tersisa Belum terbakar Masih dibakar Disini melakukan Proses pembakaran Maka ada sebagian Dinding silinder Disini Yang ikut terbakar Maka jika dinding silinder ini Ikut terbakar Sebagian dinding silindernya Ikut terbakar Mesinnya itu Menjadi overhead Karena bloknya Menjadi terbakar Dan panas Dan sehingga Bloknya panas Terbakar Pistonnya memuai Menjadikan overhead Dan pistonnya agak seret Pada saat mesinnya panas Tenaganya menjadi hilang Karena pistonnya Menjadi seret Dan yang lebih parah Ada pembakaran yang lambat Dengan settingan Bahan bakar yang kering Maka jika settingan Bahan bakar kering itu Sudah jelas Bahan bakar itu Dibakar bukan menjadi Gas Yaitu bahan bakar kering itu Settingan bensin kering Dibakar itu Menjadi api Dan Sisa-sisanya nanti Dia dibakar pada saat Piston turun ke bawah Dan disini Klep buang terbuka Dan melakukan proses pembuangan Ternyata bahan bakarnya Ada yang tersisa Belum terbakar Dan Bisa kita lihat Di leher kenapot Jika pembakarnya Sangat lambat Ada sisa bahan bakar Yang masih terbakar Pada saat proses pembuangan Kita bisa lihat disini Bahwa Nantinya leher kenapot Disini jika kenapot racing itu Suka kelihatan Bahwa kenapotnya Menjadi Warnanya Memerah Itu sangat parah sekali Jika kenapot Memerah Dikarenakan settingan kering Dan pembakaran lambat Kenapotnya Menjadi Memerah Mungkin Jika mutu motor Bore up Itu rawan Ya rawan Klepnya itu putus Dan Oke Jika untuk motor standar Mungkin bisa kita cek Juga disini Kita tarik gas sedikit Dan kita Rabah dengan tangan Seperti ini Jika gas buangnya itu Panas sekali Gas sedikit Gas buangnya panas sekali Karena tangan itu Parah sekali Panasnya Berarti itu Pembakarannya Lambat Mungkin ada beberapa penyebab Yang menyebabkan Pembakaran ini lambat Oke Jadi penyebab Pembakaran lambat itu Contohnya Salah satunya Yaitu Settingan karbulator Yang tidak homogen Jadi Settingan karbulator ini Pencampuran bahan bakar Dan udaranya itu Tidak homogen Ataupun Kurang mengabut Jadi butiran-butiran Bahan bakarnya itu Tidak Terbakar dengan sempurna Pada saat Piston turun ke bawah Yang tadi Masih melakukan Proses pembakaran Untuk sisa-sisa Bahan bakar Yang tersisa Tidak terbakar Itu menyebabkan Mesin panas Dan kenapot Panasnya parah Berarti kita bisa Memperbaiki Untuk settingan karbulator Untuk lubang udara Air blader Ataupun ada jalur-jalur Yang tersumbat Itu jika kurang Mengabut Dan kedua Penyebab Pembakaran lambat Yaitu Piranti pengapian Yang sudah Mulai ada yang lemah Contohnya Kuil lemah Itu menyebabkan Pembakaran lambat Ataupun CDI error Itu menyebabkan Pembakaran lambat Ada CDI error Mungkin motornya itu Menjadi cepat panas Gara-gara CDI error Ada juga yang seperti itu Tetapi untuk Mengatasinya Kita bisa cek dulu Semisalkan dari kuil CDI Disitu Dan jika ternyata CDI dan kuil Normal Dan pembakarannya itu Sangat lambat Nyeting karbunya itu Jadi susah Semisalkan Kita agak sulit Untuk menyeting karbu Untuk menjadikan karbu Ini mengabut Ataupun campurannya homogen Itu agak susah Kita bisa majukan pengapian Itu solusinya Jadi Untuk memajukan pengapian Itu adalah Satu solusi Untuk Mengatasi Mesin yang terlalu Panas ya Karena pembakaran Yang lambat Untuk Cara memajukan pengapian Yaitu Saya sudah masukkan Di video sebelumnya Yaitu Banyaklah videonya Ada yang berjudul Memajukan kurpa pengapian Memperluas kurpa pengapian Ada juga Setting pengapian Twin Spark Ada juga Pokoknya banyaklah Untuk Cara memajukan pengapian Saya sudah masukkan Di video sebelumnya Dan untuk Teori proses pembakaran Saya juga sudah masukkan Di video sebelumnya Yaitu yang berjudul Mengapa pengapian itu Harus dimajukan Disitu saya Bahas tentang Proses rembetan Api pengapian Proses pembakaran Oke jadi Jika settingan Karbulator Kita Agak sulit Disetting Untuk menjadikan Campuran bahan bakar Itu homogen Dan kena pot Panas Dan Gas buang panas Kita bisa Ambil solusi Dengan cara Memajukan Pengapian Tetapi Memajukan pengapiannya itu Harus pakai aturan Dan harus pakai teori Silahkan Lihat dulu Di video sebelumnya Oke dan selanjutnya Yaitu Penyebab Mesin panas Yaitu Disini ada Elektroda busi Mungkin Elektroda busi Disini Ada elektroda busi Yang keramiknya itu Dalam Dan ada yang Keramiknya itu Dangkal Cetek Dangkal itu Misalkan Ini yang keramik yang Dangkal Berarti lebih cocok Untuk Mesin yang sering Digeber RPM tinggi Untuk teriak Maka kita pilih Elektroda Keramiknya Yang dangkal Itu untuk Mesin yang Digeber Jika elektroda Yang dangkal Seperti ini Kita gunakan Untuk motor Yang jalannya Selalu pelan Ataupun RPMnya tidak teriak Seperti Matic Jika Matic Menggunakan Busi iridium Atau busi yang Keramiknya Dangkal Seperti ini Maka itu Akan menyebabkan Banyak rak Disini Banyak rak Karena Businya ini Busi tipe dingin Dan Oke Satu lagi Yaitu ini Busi yang Elektroda Keramiknya Itu dalam Seperti ini Keramiknya dalam Jika yang keramiknya Dalam Kita gunakan Untuk motor Yang sering teriak RPM tinggi Maka dia itu Menjadi Overhead Karena Dia tidak Bisa Lebih jauh Untuk membuang Panas Ke bodi mesin Dari titik Dari elektroda Tengah ini Jadi Busi yang Elektroda Keramiknya Dalam Seperti ini Lebih cocok Untuk mesin Yang jarang Geber RPM Tinggi Jadi ini Lebih cocok Seperti Matic Yang RPM Selalu rendah Ini lebih cocok Jadi Untuk busi Ini pun Harus Memilih Yang cocok Untuk Nomornya Mungkin disini Saya sudah jelaskan Untuk kode-kode busi Di video sebelumnya Yaitu Cara Membedakan busi Dan membaca Kode busi Saya sudah masukkan Di video sebelumnya Jadi Busi ini Identiknya Yang normal itu Berwarna coklat Berwarna coklat Ini jika hitam ini Keramiknya terlalu dangkal Jika putih seperti ini Yaitu Keramiknya itu Terlalu dalam Kita fokuskan Jadi yang pas itu Warna businya Yang putih Agak kecoklatan Tidak putih parah Seperti ini Karena jika putih parah Seperti ini Berarti mesinnya itu Nanti cepat panas Dan jika basah Seperti ini Nanti mesinnya itu Cepat mogok Businya cepat mati Dan mungkin itu Pembahasan tentang busi Dan ada juga Oli ya disini Jadi penyebab Mesin overhead Itu ada juga Penyebabnya Dari oli Sudah jelas Jika olinya itu Tidak cocok Maka akan terjadi Gesekan ya Pada mesin itu Jika olinya terlalu Encer Akan terjadi Gesekan pada mesin Maka mesinnya itu Akan menjadi overhead Dan jika olinya Terlalu kental Berarti mesin itu Akan dibebani Dengan kerja oli Yang berat Maka itu juga Menimbulkan panas Jadi oli itu Berpengaruh Terhadap Panas mesin Dan tenaga Untuk memilih oli Yang cocok Yaitu saya sudah Masukkan juga Videonya Yaitu di video sebelumnya Yang berjudul Tips penting Memilih oli Sesuaikan dengan Umur mesin Itu saya sudah Masukkan di video sebelumnya Silahkan lihat Untuk Cara pemilihan Oli Oke dan selanjutnya Penyebab mesin overhead Ada yang Dari Quarteran Misalkan Mesinnya ini Sudah dibongkar Dan sudah di Oversess Lalu di Quarter ke Tukang bubut Mungkin Ada sebagian Yang setelah Dibubut Yaitu Karena membubutnya Kurang presisi Dia quarterannya Menjadi miring Misalkan tipis sebelah Jika tipis sebelah Sudah jelas Nanti Gerakan pistonnya itu Dia Tidak Tidak center Gerakan pistonnya itu Tidak lurus Maka akan terjadi Gesekan ke samping Bahkan jika miringnya Kesini lebih parah Akan terjadi Gesekan Disini Gesekan yang Yang tidak Normal lah Gesekannya Karena quarteran miring Maka itu juga Akan menjadikan Mesinnya itu Cepat Panas Ataupun overhead Dikarenakan Yang lebih mahir Yang lebih mahir Itu penyebab Mesin overhead Dan ada juga Mesin overhead itu Semisalkan Mesinnya sudah turun Dan di-oversize Dan di-quarter Quarterannya lurus Tapi mesinnya itu Menjadi panas Mungkin itu ada yang normal Karena Quarterannya itu Masih seret Pistonnya itu Masih seret Misalkan pistonnya Masih seret Dan pada saat dipasang Dia masih Inrayan Dan disitu Masih terjadi Gesekan piston Dan bloknya Karena pistonnya seret Maka itu Proses inrayan Yang normal Mungkin Jika motor inrayan Itu identiknya Mesinnya itu Cepat panas Tetapi untuk inrayan Itu biasanya Akan hilang Overheadnya Setelah Satu minggu Dipakai Pengemakaian normal Satu minggu itu Setelah satu minggu Kesana itu Menjadi normal Kembali panasnya Dan jika setelah Satu minggu Motor Dekorter Dan setelah Satu minggu Masih overhead Mungkin itu bisa juga Quarteran yang miring Kompresi terlalu padat Oke Seperti itu Untuk pembahasan Tentang quarteran Dan ada juga Penyebab mesin overhead Yaitu Penyebabnya Dari kesalahan Perawatan mesin itu sendiri Dari kesalahan Pemeriksaan Semisalkan Mesin yang menggunakan Radiator Yaitu seperti Pixen, CBR Jupiter MX Dan yang lainnya Banyak lagi Jika radiator itu Tidak jalan Airnya itu Tidak bersirkulasi Maka mesin itu Jelas-jelas overhead Nantinya mesinnya macet Mungkin Penyebab Air radiator Tidak bersirkulasi Itu banyak Penyebabnya Mungkin bisa Pompa radiatornya Tidak jalan Pompa airnya Ataupun Packing headnya Bocor Sehingga airnya itu Tertekan keluar Dan muncrat Dan airnya itu habis Banyak lah Pokoknya Untuk penyebab Radiator ini Tidak jalan Tidak bersirkulasi Jadi untuk Pengecekannya Cukup seperti ini Untuk perawatannya Mungkin yang menggunakan Motor radiator Bisa kita cek Kita hidupkan Mesin Kita bawa jalan Sekitar Satu kilo Ataupun dua kilo Maka jika radiatornya Kita pegang Dia dingin Maka Sudah jelas Itu Airnya tidak ada Ataupun Airnya itu Tidak bersirkulasi Jadi radiator yang normal Itu setelah kita bawa Jalan sekitar Satu kilo Ataupun dua kilo Kita pegang disini Radiatornya Misalkan di motor itu Radiatornya itu Minimal hangat Ataupun agak panas Berarti dia Panas mesin itu Dibuang ke radiator Seperti itu Jika radiator kita pegang Dingin Berarti mesinnya panas Airnya tidak bersirkulasi Atau airnya dingin Radiatornya dingin Berarti mesin yang panas Tidak dibuang ke radiator Mungkin seperti itu Dan Selanjutnya Untuk motor metik Yang menggunakan kipas Mohon maaf Kipasnya tidak ada Mungkin seperti Post one Mungkin disini ada kipas Di sebelah kanan Ada kipas yang meniup Ke blok mesin Itu Untuk proses pendinginan juga Jika kipasnya dicabut Jika selimutnya dicabut Itu sudah jelas-jelas Menjadikan mesin itu Lebih panas ya Karena Udara yang Ditiupkan Untuk pendinginan mesin itu Menjadi berkurang Itu menyebabkan Motor itu Overhead juga Oke dan yang terakhir Yaitu Ada Mesin yang Overhead Dikarenakan Mesinnya itu Dipaksa Dipaksa Beban berat Motornya Tidak bertenaga Tetapi Mesinnya itu Dipaksa Untuk Beban berat Jadi Semisalkan Motornya itu Tidak bertenaga Jika dipaksa Dengan beban berat Maka Mau tidak Mau Motor itu Harus lari Di gigi 1 Dan di gigi 2 Dengan Tarikan gas Yang mentok Berarti mesin itu Dipaksa teriak Dengan beban berat Ditanjakan Berarti itu Penyebab overheadnya Bukan masalah Dari mesin Yaitu Tentang Masalah Dari pemakaian Semisalkan Ditanjakan Bawa karung 20 Lalu digas Di gigi 1 Dipanteng Yaitu Jelas-jelas Panas ya Mesinnya itu Dipaksa beban berat Di gigi rendah RPM tinggi Yang jelas Jika RPMnya Lebih tinggi Pembakarannya Lebih banyak Gerakannya Lebih cepat Mesin itu Dan motornya Lali yang pelan Semisalkan Di gigi 1 Itu jelas-jelas Jika naik motor Di gigi 1 Ditanjakan Kelamaan Ataupun jalan macet Tidak ada pendinginan Itu menjadikan Mesinnya Overhead juga Mungkin kejadian Seperti ini Sama halnya Dengan Semisalkan Motor metik Yang jalannya Nanjak Di luar perkotaan Jalannya nanjak Tetapi Keadaan Kendaraannya itu Sedang rapat Sedang macet Jadi ataupun Ditanjakan Jalannya macet Berboncengan Dengan beban berat Sehingga motornya itu Diam Pendinginannya Kurang ya Karena Jika motor Diam itu Jelas-jelas Pendinginannya kurang Karena mesinnya itu Tiupan angin Ke mesinnya itu Kurang menjadi Overhead juga Jika daerah sini Mungkin daerah Puncak Daerah puncak itu Seringan jalan macet Ditanyakan itu Kalau jalannya macet Motor metik itu Kan pas otomatisnya Banyak yang meleleh Mesinnya banyak Yang overhead Dikarenakan Berboncengan Jalanan macet Motornya itu Tidak diistirahatkan Dan oke mungkin Untuk Penjelasan Tentang penyebab Mesin overhead Yaitu Hanya segitu Yang bisa saya jelaskan Dan oke Mudah-mudahan Bisa dipahami Dan mudah-mudahan Bermanfaat Ya oke Jadi untuk Beberapa penyebab Dan keterangannya Untuk mesin overhead itu Yaitu yang Seperti tadi Dan oke Mudah-mudahan Bisa dipahami Dan mudah-mudahan Bermanfaat Untuk trik-trik kacau lainnya Dan video selanjutnya Silahkan klik subscribe ya Dan nyalakan notifikasinya Sampai jumpa tahun depan